Kuasa lisan dan kuasa tertulis. Kepada si pemberi kuasa kepada si penerima kuasa. Umumnya yang menjadi penerima kuasa setiap perkara baik di dana perdata, hubungan industrial, ataupun di peradilan agama, ataupun di peradilan tata usaha negara, itu wajib kuasa itu secara tertulis yang umumnya didelegasikan adalah kepada avokat ataupun pengacara. Secara lisan boleh. Kauh perdata tidak melarang. Di dalam pemberian kuasa itu apakah secara lisan ataupun tertulis. Secara lisan pun diperbolehkan. Dengan saat bisa ada pembuktian kuasa ini adalah benar-benar diberikan kepada si pemberi kuasa. Berarti tidak mengurangi kelegalannya ya ketika dia lisan ya? Tidak mengurangi. Cuma secara pembuktian ketika ada pertanyaan sejauh mana kuasa ini benar-benar diberikan oleh si pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Nah ini yang perlu pembuktian. Nah alangkah baiknya itu diberikan kuasa secara tertulis. Oke. Ketika nanti suatu saat dibutuhkan, dimintakan bagaimana sejauh kewenangan Anda untuk menjalankan kuasa, polisi pemberi kuasa terhadap sebuah perkara. Ini bisa dibuktikan dengan gampang. Mungkin lahirnya kitab undang-undang hukum berdata, kenapa surat kuasa ini harus tertulis dan kenapa harus secara lisan. Diperbolehkan juga secara lisan. Mungkin dulu mengenai sulitnya untuk membuat secara cepat kuasa itu secara tertulis. Apakah dulu mesintik belum ada atau hanya ada mesintik terbatas. Jadi dengan kuasa yang secara lisan juga diperbenarkan. Apalagi produk kitab undang-undang hukum berdata ini lahir pada zaman kolonial Belanda. Bukan saat ini. Kalau saat ini, kenapa ini merupakan sebuah kewajiban kuasa ini harus ada secara tertulis? Apalagi di atas dibubuhi lima tray yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena begitu gampang untuk menyegerahkan pembuatan kuasa secara tertulis. Apakah mengenai printer sudah begitu gampang kita dapatkan? Umumnya kita memilikinya. Alat ketik, komputer, ataupun sejenisnya sudah ada. Dan mungkin sudah ada format. Tinggal berubah bagaimana kekhususan atau secara umum. Atau secara sustitusi. Dan tantangannya juga harus wajib kita berhadapan para pihaknya. Jadi itulah merupakan kuasa tertulis. Begitu menjadi sebuah kewajiban harus disuguhkan dalam sebuah tulisan. Tidak ada sebatas tulisan.